Kenalin, ini adalah Duko. Duko banyak digunakan di daerah Jakarta Pusat, terutama daerah Senen, Kuitang, Kramat, Matraman, dan sekitarnya. Duko menjadi favorit buat para supir, para mahasiswa, dan para pengemudi yang ingin menghilangkan penyok baret pada mobilnya dengan instan. Topik yang akan kita bahas di video kali ini adalah Sejarah Cet Otomotif. Dimulai pada tahun 1920-an. Di bawah nama Duko, pertama kali itu Dupont memperkenalkan berbagai macam cet cepat kering untuk industri otomotif dengan berbahan dasar ENC, Nicola Cellula. Jadi awal-awal industri mobil, cet itu diaplikasikan secara manual dan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mendapatkan kering maksimal pada suhu ruangan. Karena produksi mobil semakin masal, permintaan semakin banyak, maka cara pengeringan berminggu-minggu tidak kepakai lagi. Cet mulai dikeringkan dalam ruangan oven. Dan saat ini cet terdiri dari dua komponen. Biasanya cet modern diaplikasikan oleh lengan robotik dan hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja untuk mendapatkan kering maksimal di ruangan oven. Sampai beberapa dikade lalu, timbal kromium logam berat lainnya digunakan dalam cet otomotif dilarang oleh hukum lingkungan. Yang berakibat perpindahan dari cet berbasic solvent atau thinner menjadi cet berbasic air. Lapisan cet dasar diaplikasikan setelah lapisan primer. Layer ini mengandung sifat visual dari warna dan efek, dan biasanya disebut sebagai cet. Lapisan dasar yang digunakan dalam aplikasi otomotif biasanya dibagi menjadi tiga kategori. Solid, Metallic, dan Mutiara. Cet solid tidak memiliki efek tilau kecuali warnanya. Ini adalah jenis cet paling mudah diaplikasikan. Dan jenis cet paling umum digunakan untuk kendaraan transportasi berat, peralatan konstruksi, dan pesawat terbang. Ini juga banyak digunakan mobil, truk, dan sepeda motor. Furnis tidak digunakan pada cet solid awal tahun 90-an. Cet Metallic Cet metallic mengandung serpihan aluminium untuk menciptakan efek kilau dan kasar. Biasanya disebut sebagai tampilan metallic. Cet ini lebih sulit untuk diaplikasikan ketimbang cet solid, karena dia memiliki dimensi yang berbeda. Cet metallic dan persen atau mutiara harus diaplikasikan secara merata untuk memastikan hasil akhir yang terlihat konsisten tanpa bintik terang dan gelap yang disebut dot. Clear coat atau furnace Biasanya disemprotkan di atas lapisan base coat atau warna dasar. Lapisan furnace adalah lapisan mengkilap dan transparan yang membentuk permukaan air. Karena itu, furnace harus kuat dan tahan lama. Untuk menahan abrasi dan perlu stabil kimiawi untuk menahan sinar ultraviolet. Formulasi cet 1 komponen dan 2 komponen sering disebut 1K dan 2K. Lapisan furnace mobil pabrikan atau WM yang diaplikasikan pada bodi logam mobil biasanya bersistem 1K karena dapat dipanaskan hingga 140 derajat Celcius untuk menghasilkan efek pengeringan. Lapisan furnace yang diaplikasikan pada komponen plastik seperti bemper, laver kaca spion adalah sistem 2K karena biasanya hanya dapat menerima suhu hingga 90 derajat Celcius. Sistem cet 2K ini biasanya diaplikasikan terpisah dengan bodi logam. Karena perbedaan dalam sistem formulasi 1K dan 2K dan fakta bahwa keduanya diaplikasikan di tempat yang berbeda. Keduanya memiliki efek yang berbeda. Nah biasanya kalau ada yang nanya kenapa warna bodi sama warna bemper belang, tunggu banget pertanyaannya. Itu jawabannya karena bodi menggunakan cet 1K yang dipanaskan hingga 140 derajat, sedangkan bemper menggunakan cet jenis 2K yang hanya bisa menerima panas sampai 90 derajat. Dan tempat nge-cetnya pun berbeda. Makanya di era-era mobil tahun 90-an warna bemper dan bodi itu beda. Gitu dulu video dari gue, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Thanks for watching, see you on the next video vlog. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!